nah ini kedua alisku udah jadi seperti ini hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku akan memberikan tutorial alis tanpa menggunakan cerakan alis dan tanpa menyukur alis so apabila kalian penasaran jangan skip skip video ini dan selamat datang bagi kalian yang baru mampir ke channel aku dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di video aku selanjutnya tentunya dan bagi kalian yang sudah support channel ini tetap support terus dengan menonton channel ini dan jangan lupa untuk komen juga dan like juga ya supaya aku lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel youtube ini nah aku membuat tutorial alis ini itu karena kemarin ada teman aku yang minta untuk membuat tutorial alis dan disini aku akan membuatkan videonya sepertinya setiap orang itu cara membuat alisnya itu beda-beda tergantung dianya itu enaknya ngambilnya yang kayak gimana membuatnya yang kayak gimana dan ini itu adalah cara membuat alis yang ala aku sendiri yang menurut aku itu gampang dan mudah untuk dipraktekan jadi disini aku menggunakan pensil alis dari Wardah kayak ini ini aku menggunakan pensil alis Wardah itu yang warnanya brown dan disini kalau aku ingin membuat alis itu pasti ujungnya ini selalu aku runcungin terlebih dahulu supaya mudah untuk membingkai soal daripada kalian penasaran selanjutnya selesai kita lihat videonya nah seperti yang kalian lihat kalau alis aku ini berantakan dia tidak rapi gitu nah disini aku akan merapikan terlebih dahulu alis aku dengan meningkat meningkatnya gitu dengan menggunakan sikat yang seperti ini supaya nanti lebih mudah untuk dibuat bingkainya gitu bagian pinggir-pinggirnya nah setelah itu kan ini kan untuk aku sikat nah bagian alis aku ini kan ada yang sisi yang tebal dan ada sisi yang tipis-tipis gitu nah ini aku ngambilnya dari sisi yang tebal itu di sebelah sini nah ini aku ngambilnya di atasnya sedikit gitu supaya kelihatan tidak gede gitu kalau nanti udah diarsir ini tarik garis lurus aja ke atas terus bagian ujungnya dibelokin sedikit gitu nah setelah ujungnya jadi ini bingkainya yang bagian bawah seperti ini terus kita bingkainya yang bagian atasnya bagian atasnya juga ini kan ada sisi alis yang tebal juga nih nah aku ngambilnya dari alis yang tebal juga gitu disini kira-kira alisku yang tebal terus ini kita tarik aja garis lurus nah alis aku ini kan juga ada sisi yang paling kerensaknya paling tinggi ini nih nah aku tidak ngambil garisnya itu sampai ke puncak tapi agak ke bawahnya dikit gitu supaya jadinya alis aku tidak tebal nah kita tarik terus yang kokkan sedikit terus kita temukan sama yang bintai yang bawah tadi terus kita rapikan dulu aja ini nah kalau udah kayak gini kita isi bagian belakangnya sama sampai di tengah gitu kita isinya di tekan-takan ya ke pedal ini ini isinya aku sampai setelahnya aja sampai disini tidak sampai puluh ke depan terus kalau udah kayak gini aku sikat yang bagian ini itu menuju ke depan supaya membentuk gradasi gitu nah setelah udah jadi kayak gini kalau kalian mau nebelin mau gedein itu juga bisa tinggal nambahin bagian atasnya atau di bagian bawahnya sini kayak gini ya nah ini aku mau mempertebal lagi garis-garisnya gitu tapi ini yang bagian depan aku garisnya tipis-tipis aja enak dan hasilnya seperti ini memang gak mudah kan ini David, udah kalian lihat sendiri kan hasilnya, yang ini tuh kayak gini terus yang sebelahnya sini tuh masih kayak gini, berantakan untuk alis yang sebelah satunya lagi langkahnya sama karena ini tadi udah aku jelasin gimana caranya, dan disini aku akan membuat alis yang sebelahnya dulu nah ini kedua alisku udah jadi seperti ini gimana mudah kan cara membuatnya kalau kalian rasa itu kurang, atau alisnya kurang kurang gede, itu bisa kalian tambahin di bagian atasnya atau di bawahnya gitu, nah kalau kurang rapi kalian bisa rapikan menggunakan concealer di bawah ini, di bawah garis-garisnya dan juga bisa kalian tambahkan concealer di bagian garis atasnya gitu supaya bisa ngebentuk seperti yang kalian mau gitu nah ini aku rasa udah cukup seperti ini dan apabila kalau garis kalian itu gambarnya tidak sama antara alis yang kanan sama yang alis kiri itu gak apa-apa, gak masalah karena dari sananya dari cetakannya yang udah dibuat sana itu memang gak sama tinggi tinggi pendeknya itu gak sama antara yang alis yang sebelah kanan atau yang sebelah kirinya itu terus apabila kalian ingin sama persis gitu kalian juga bisa menggunakan cetakan supaya mempermudah terima kasih terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini segera subscribe dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya dan jangan lupa untuk like, share, dan komen so, halam dari aku, Puji Astuti see you at my video